Vaksinasi masal yang diselenggarakan di salah satu tempat wisata di Pekanbaru Riau berakhir icu. Salah seorang peserta vaksinasi emosi dan memukul petugas. Aku maka tahu gak? Bukan, 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 bukan. Bukan, bukan, bukan. Coba lihat. Melihat perumunan tersebut, petugas Satgas COVID-19 mengarahkan peserta vaksin untuk menjaga jarak dan menerapkan potongan kesehatan. Namun salah seorang peserta vaksinasi secara spontan menutup petugas. Ketua Satgas COVID-19 diurahan Tangkirang Timur, Beni Wahyudi mengatakan peristiwa tersebut terjadi karena kesalahpahaman. Setelah diberikan penjelasan, akhirnya peserta yang dilanda emosi itu meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Memang hari tadi akan menjadi sedikit penyelesaian. Itu benar-benarnya karena ada sebuah masyarakat yang terdiri untuk vaksin. Setelah penyelesaian tersebut, kegiatan vaksinasi masal tetap berjalan dengan aman dan lancar. Sebanyak 343 peserta yang mendaftar menghasil divaksin oleh Tim Hedis di atas meskeliling. Dari Pekanbaru Riau, Tindra Yose Rizal, AINUS melaporkan.